Aktor kenamaan Hollywood, George Clooney, turut menjadi sosok yang meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundurkan diri dari Pilpres AS 2024. Clooney merupakan salah satu donatur terbesar Partai Demokrat yang telah mendukung sejak era kampanye mantan Presiden Barack Obama pada 2012. Dia menulis sebuah kolom opini di New York Times berjudul I Love Biden But We Need A New Nominee pada Rabu 10 Juli 2024. Clooney menilai Biden bukanlah sosok yang sama seperti yang didukungnya pada 2010 ataupun 2020 lalu. Sangat menyakitkan untuk mengatakannya, tapi Joe Biden yang bersama saya 3 minggu lalu di acara penggalangan dana, Itu bukanlah Joe Biden yang sangat hebat seperti tahun 2010. Dia bahkan bukan Joe Biden tahun 2020. Dia adalah orang yang sama yang kita semua saksikan di debat. Aktor Hollywood, George Clooney Clooney mengaku dirinya selalu mendukung Biden sejak masih menjadi senator, wakil presiden bahkan hingga menjadi presiden. Namun menurutnya, satu-satunya pertarungan yang tidak bisa dimenangkan Biden untuk menjadi pemimpin AS adalah pertarungan waktu. Dia bahkan menyebut muak dengan pemimpin Partai Demokrat yang bersikap seolah tak ada masalah bagi Biden untuk tetap mencalonkan diri. Ini tentang usia, tidak lebih. Kami, Partai Demokrat, tidak akan menang pada bulan November dengan calon presiden ini alias Biden. Selain itu, kita tidak akan memenangkan parlemen dan kita juga akan kalah di pemilihan senat. Aktor Hollywood, George Clooney Lebih jauh, Clooney menyebut pernyataan yang disampaikan bukanlah hanya opini pribadinya, melainkan opini dari para senator, anggota kongres, dan pejabat dari Demokrat. Selain Clooney, mantan ketua DPR AS Nancy Pelosi, yang merupakan pendukung setia Biden, turut meminta Biden mempertimbangkan pencalonannya dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, posisi Joe Biden sebagai capres Demokrat dalam Pilpres 2024 menuai keraguan usai performanya dalam debat capres melawan Trump yang mengecewakan. Rentetan kesalahan yang dilakukan Biden dalam gelaran KTT NATO di Washington DC juga semakin menambah buram harapan Demokrat untuk menang melawan Trump. Wakil Presiden AS, Kamala Harris pun digadang-gadang menjadi sosok yang mampu menggantikan Biden untuk melawan Trump di Pilpres Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!